Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Iman Laslos saya ditemani oleh kameramen mas Hefi kali ini kami akan menelusuri di gerbong kereta api yang sudah tidak terpakai di kawasan Cilacap yang konon katanya sering terjadi keganjilan yang terjadi penampakan suara tangisan makanya saya penasaran ingin mengetahui sebenarnya ada apa disini mari mas Hefi kita mulai terima kasih kata api udah mulai merasakan sesuatu semisal saya udah mulai merasakan aura-aura disini sangat kuat sekali sebenarnya di dalam juga sini dan sini saya udah merasakan dan aurannya tapi kurang begitu apa namanya kurang begitu menarik aurannya udah terlalu kuat maaf saya lagi kurang sehat ini agak batuk sebab kemarin penelusuran di hutan bambu ada penyerangan ya dia ada saya agak terlalu ini sesak dan juga merasakan disini ada anggota tubuh mungkin dunia ini disini bekas kecelakaan ya jadi anggota tubuhnya itu tidak kini semua tapi saya tidak apa namanya tidak akan saya munculkan karena sangat berbahaya ini seperti kepala korban tabrak apa Om ya dunia sini ketabrak mungkin frustasi atau gimana itu seorang perempuan masih muda tapi saya tidak akan mengunculkannya sempat terbaik sekali masa begini ini lokasi dekat jalan jadi banyak kendaraan yang lewat padahal udah malam tapi disini masih rame sebelum lewatkan disana mau saya lihat ada aurannya ada aurannya ada yang menarik saya untuk ini gerbong-gerbong yang sudah sudah terpakai sudah sebuah sekali katanya disini sering terjadi apa namanya itu interaksi jadi sering ada penampakan di daerah sini sosok putih rambut panjang dan mungkin dulunya yang kecelakaan disini itu pemirsa tepat yang juga menghenti bahkan ya tempatnya sangat ini mungkin mana atau tempat yang lain ini semua saya sudah mulai merasakan kita lagi kejar ya ada penampakan saya sudah melihat tadi sosok kerela seperti bayangan merah saya kurang tahu ini apa kenapa ini jelas ini pertamina ini sangat peningkat lagi saya sangat peningkat lagi saya sangat peningkat lagi saya sangat berhati-hati ini tinggi-tiggi banget ada yang menguntun ini selamat menikmati 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 Bahkan dia meminta saya Untuk mencarikan Anggota tubuhnya Tapi kan Ini kejadiannya sudah sangat lama sekali Jadi tidak mungkin kita bisa mencarikannya Saya akan coba untuk Menetralisinya Untuk meninggalkan tempat ini Pergi kamu Pergi Hilang mas Evi Sudah tidak terlihat Sudah om Dia menangis Karena merasa Apa namanya Wajahnya sudah tidak bisa dikenali Karena rusak Dan tidak ada Anggota keluarganya Tau Makanya dia nangis Minta bantuan Karena saya Teruskan Kejadiannya sudah sangat lama sekali Jadi kita tidak bisa Untuk mencarikan Anggota tubuhnya Tidak Akan turun dulu Mas Evi Lewat mana ini Salah cukup sekali Kalau tadi Kelihatannya Mudah sekali Turunnya Dan yang Bisa om dari situ om Pemirsa Pesan moral dari saya ya Sebesar apapun kekuatan Pasti bisa dihancurkan Atas izin Allah SWT Maka dari itu Janganlah sombong Karena kesombongan adalah hanya milik Allah Kekuatan, kesombongan hanya milik Allah Kita tidak mempunyai itu Tidak berhak untuk merasa sombong Kalau misalnya kita ada yang merasa sombong Itu perbawaan dari setan ya Jadi cukup mungkin sekian dulu Penelusiran kali ini Saya Om Janim dan kameramen Mas Epi Mohon pamit Jangan lupa Like Share dan subscribe Channel Liman Laslos Supaya channel kami lebih maju lagi ya Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!